Pos Siandu Pencegahan Stunting Pos penting yang berada di UPTD Puskesmas Bonepute Pos penting ini menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan stunting Antara lain, penyuluhan dan edukasi stunting bagi orang tua, bayi balita, anak remaja dan ibu hamil Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan Pemeriksaan bayi balita dan ibu hamil Pemberian tablet tambah darah pada remaja Pemeriksaan oleh dokter umum setiap bulannya Dan pemeriksaan oleh dokter spesialis gizi, anak dan kebidanan setiap 3 bulan sekali Selain itu, tim pos penting juga melakukan kunjungan ke rumah sasaran stunting Terutama yang berada di daerah terpencil seperti Dusun Mambotu dan Dusun Lembah Kodi Aktivitas pos penting ini melibatkan pemerintah desa di wilayah kerja Puskesmas Bonepute Berupa antarjemput pasien stunting menggunakan mobil operasional desa Guna memudahkan pemantauan terhadap pasien stunting Maka dilakukan pemberian simbol cat atau warna pintu pada rumah balita stunting sesuai kategori Warna merah untuk balita stunting dengan kategori sangat pendek Ibu hamil kekurangan energi kronis dan remaja putri Warna kuning untuk balita stunting dengan kategori pendek dan status gizi baik Sedangkan warna hijau untuk balita dengan kategori sudah keluar dari zona stunting, status gizi baik dan tinggi badan normal Saya Ulan Pratiwi, orang tua dari Putus Agara Saya sangat berterima kasih dengan adanya pos penting Dengan adanya pos penting, anak saya sangat mengalami perubahan Karena anak saya lebih terkontrol kesehatannya dengan hadirnya dokter di posyandu Terima kasih pos penting Dari 102 kasus di tahun 2021, kerja di penurunan kasus di tahun 2022 sebanyak 69 kasus Dan sampai Maret 2023 tersisa sebanyak 68 kasus Saya Haji Budiman, Bupati Kabupaten Bukut Timur Berkomitmen dan mendukung sepenuhnya inovasi pos penting Pos jandu pencegahan stunting Semoga dengan adanya inovasi ini dapat menurunkan prevalensi stunting khususnya di Kabupaten Bukut Timur Saya Dr. Randa Haja Supriyati Budiman, MN Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bukut Timur Mendukung sepenuhnya inovasi pos penting Saya, Rathifa Nurjana, selaku Kepala UPTD Puskesmas Monopote Siap mendukung inovasi pos penting dengan mengawal jalannya inovasi Serta selalu berkomunikasi dengan semua lingkar sektor terkait dan pengambil kebijakan di Kabupaten Bukut Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Saya Dr. Nusjinali, spesialis anak Saya siap berkomitmen dan mendukung inovasi pos penting atau pos jandu Pencegahan stunting dengan melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan edukasi Untuk menurunkan prevalensi stunting yang ada pada wilayah UPTD Puskesmas Bonopote Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Saya Dr. Winta Tandos, spesialis fisiklinik Saya berkomitmen untuk mendukung inovasi pos penting Pos jandu pencegahan stunting dengan melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan edukasi Untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bonopote Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Saya Dr. Beni MKS, Direktur RSUD Ilaga Ligo, Kabupaten Lu Timur Siap berkomitmen mendukung inovasi pos penting Pos jandu pencegahan stunting Dengan menugaskan dokter spesialis Untuk membantu menurunkan prevalensi stunting Yang ada pada wilayah kerja UPTD Puskesmas Bonopote Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hasni SKM, MKM, Kepala UPTD Puskesmas Bonopote Siap mereplikasi inovasi pos penting Pos jandu pencegahan stunting Untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Bonopote Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh